Nah ini ada siku lagi nih lor Terdakwa perkaru kasus dugaan dana piktif desa Koto Pudung Hendra Gunawan mantan kepalo urusan keuangan desa Koto Pudung Nah mantan kepalo keuangannya nih Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh menjalani sidang putusan di persidangan tipikor Pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan Majelis Hakim memutuskan Hendra Gunawan 3 tahun kurungan penjara juga nih Gimana kelanjutan informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Sidang putusan perkara kasus dana piktif desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh Atas terdakwa Hendra Gunawan, mantan kepala urusan keuangan desa Koto Pudung Difunis oleh Majelis Hakim pada Juni 2022 Di persidangan tipikor pengadilan Negeri Jambi Di persidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Sebagaimana dalam dakwaan primer Namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidiar Pasal 3 ayat 1 Junto Pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Junto Pasal 64 ayat 1 KUH pidana Hendra Gunawan dihukum selama 3 tahun kurungan penjara Dan denda sebesar 100 juta rupiah Subsidar 2 bulan kurungan penjara Selain hukuman kurungan penjara Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Sebesar 112 juta rupiah Dengan subsidiar 2 bulan kurungan penjara Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Yakni 5 tahun 6 bulan kurungan penjara Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah Subsidar 6 bulan penjara kurungan Selain hukuman tersebut Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kurungan negara Sebesar 122 juta rupiah Apabila tidak dibayar Akan diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara Selama 2 tahun dan 6 bulan Terima kasih telah menonton!